Intro Desa Tengmo adalah salah satu desa yang teletan di Kecamatan Bandar Baru, Kebupaten Pidi, Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia, dengan kemukiman Musa, berdampingan dengan Desa Musa Balai dan Musa Baru. Dan jumlah penduduk desa Tengmo, terdiri dari kurang lebih 883 jiwa dari 368 kepala keluarga, dengan rata-rata penduduknya. Berprofesi sebagai peternak budidaya, ikan lele, budidaya udang fanem, dan petani. Cara penduduk budidaya ikan lele dengan memanfaatkan lahan kosong. Di belakang rumah dan lahan yang terlalu kering untuk ditanami tumbuhan. Budidaya udang fanem adalah budidaya udang air payau. Menggunakan kolam dengan dilapisi terpal. Penduduk desa Tengmo memanfaatkan lahan yang dekat, dengan lau sebagai tempat budidaya udang fanem. Sedangkan petani sebagian besarnya menanam padi, cabai, timun. Dan tanaman muda lainnya, selain menanam tumbuhan muda, banyak juga petani yang menanam tumbuhan tua seperti inang, melinjau, kakau, kelapa, dan tumbuhan tua lainnya. Setiap malam Selasa dan malam Jumat ibu-ibu desa Tengmo mengadakan pengajian dan zikir bersama di TPA. Sedangkan setiap malam satu penduduk desa Tengmo mengadakan pengajian kitab kuning di Munasah yang terletak tepat di tepi jalan raya, depan Gapura Musa Tengmo. Desa Tengmo terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Barat, Dusun Timur, dan Dusun Tengmo. Setiap sore anak-anak muda desa Tengmo melakukan kegiatan olahraga seperti bermain sepak bola di lapangan yang terletak di Dusun Barat. Ada pun beberapa kegiatan tahunan yang dilakukan di desa Tengmo seperti kegiatan membuat apam di bulan asyurat. Pembuatan apam dilakukan di Munasah Musa Tengmo yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat Musa Tengmo. Bahan utama pembuatan apam yaitu kelapa yang sudah tua yang kemudian diparut agar menghasilkan santan. Pembuatan apam ini menjadi pengetahuan bagi kami anak-anak KPM terlebih yang berasal dari luar Aceh. Selain tradisi pembuatan apam ada juga tradisi kenduri belang yang menjadi tradisi masyarakat Aceh. Turun-temurun dari nanek moyang terdahulu kepada petani di Aceh hal ini bermakna sebagai suatu bentuk syukuran disertai dengan prosesi doa bersama yang dilaksanakan oleh para petani pada musim penanaman padi dimulai. Di Desa Tengmo terdapat satu SD yaitu SD 14 Banda Baru yang memiliki satu kelas setiap tingkatannya. Memiliki satu teka swasta yang bernama Tengku Cik di Musa mempunyai tiga guru dan lima murid. Di Desa Musa Tengmo juga terdapat empat balai pengajian yaitu Balai Tengku Wahid, Tengku Yunus, Tengku Mutar, dan Balai Pengajian Munasah. Transportasi yang kami gunakan selama kegiatan pengabdian masyarakat yaitu motor dan becak yang dipinjamkan oleh masyarakat setempat. Ada pun program kerja kami salah satunya Festival Anak Salah atau disebut FAS yang dilaksanakan di halaman Munasah Festival Anak Seoleh dengan tema membentuk karakter Mumin pada generasi milenial. Tujuan dari festival ini untuk terbentuknya Mumin sejati terhadap generasi milenial sebagai penerus bangsa. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!